Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Ewa Kulis nah pada kesempatan kali ini aku akan membagikan video cara untuk menghilangkan uban dengan menggunakan jahe dan susu setelah 10 menit lihat hasilnya rambut uban hilang tak bersisa rambut beruban pasti membuat kita tak percaya diri pasalnya uban identik sebagai tanda penuaan yang kerap muncul ketika usia mulai lanjut namun jika kita sendiri masih ada di usia produktif tapi sudah tumbuh uban ini mesti cepat-cepat harus diatasi sebelum rambut uban makin banyak dan menyebar untuk itu guys perlu tahu cara mengatasi rambut uban berikut ini bukan dengan cat rambut atau bahan kimia berbahaya melainkan hanya dengan sebuah jahe dan susu umbi jahe mengandung vitamin magnesium fosfor dan potasium yang memberikan nutrisi untuk polikel rambut dengan mengaplikasikan jahe ke rambut maka rambut akan menjadi lebih kuat dan terhindar dari kerontokan selain itu jahe dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dan memiliki kasiat sebagai antimikroba yang kuat antimikroba ini mampu mengendalikan ketombe juga mengendalikan kelembaban rambut sehingga tak hanya rambut uban yang hilang tapi kulit kepala pun jadi lebih sehat nah guys untuk menghilangkan rambut uban menggunakan jahe ini yang harus anda lakukan jangan herannya ternyata susu juga bisa menghilangkan uban susu merupakan salah satu minuman yang memang mengandung banyak manfaat kesehatan manfaat susu untuk kesehatan memang tidak bisa diragukan lagi terutama untuk anak-anak susu sendiri memiliki banyak nutrisi yang bisa mendukung tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal manfaat susu bukan hanya untuk kesehatan tubuh tapi juga bermanfaat untuk kesehatan rambut bagaimana tidak susu ternyata ampuh untuk menghilangkan uban di kepala dalam waktu cepat uban merupakan salah satu masalah rambut yang wajar sekali dialami orang cara yang paling populer untuk membasmi uban di kepala adalah dengan pewarna rambut dalam sekecap pewarna rambut memang bisa membuat uban di kepala berubah menjadi hitam kembali dalam sekecap tetapi menghilangkan uban dengan pewarna rambut sangat bersih kok tinggi nah bagaimana cara meracik susu dan jahe ini untuk menghilangkan rambut beruban di kepala ya kita gunakan seperlunya saja ya guys gunakan sesuai dengan rambut ya karena rambutku tipis jadi pakai segini saja kalau rambut kalian agak tebal bisa menggunakannya lebih banyak lagi atau lebih besar lagi guys pertama-tama kita akan siapkan parutan kelapa kemudian kita akan parut jahe ini kalau sudah dicuci terlebih dahulu parut seperti ini guys gak usah di 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 kupas ya guys nah setelah diparut kemudian diperas nah inilah hasilnya guys kemudian kita tambahkan susu susu sekitar 1 sendok makan atau setengah sendok makan kita tambahkan susunya sudah cukup karena rambut saya tipis nah setelah itu kita akan aduk susu ramuannya ramuan jahe dan susunya ini untuk menghilangkan uban nah setelah tercampur dengan rata kita oleskan dari akar sampai ujung rambut ini digunakan saat mau mandi 20 menit sebelum mandi kita oleskan dari akar sampai ujung rambut kita oleskan secara merata ya guys walaupun tak ada ubahnya dioleskan ke semua bagian-bagian rambut dari akar sampai ujung rambut kemudian didiamkan selama 10 menit rambut bisa ditutup menggunakan handuk kecil ataupun menggunakan sawer cup tunggu sampai 10 menit setelah itu keramas menggunakan sampo seperti biasa untuk menghilangkan rambut berubang atau rambut putih dengan menggunakan jahe dan susu nah selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih